hai oke kembali lagi di channel mata data oke langsung saja kita menuju ke informasinya di posisi pertama ditempati oleh Jorge Martin dari Prima Pramac Racing yang total memperoleh 129 poin lalu di posisi kedua ditempati oleh Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo team dengan total 91 poin di posisi ketiga ditempati oleh Mark Marquez dari Grecini Racing MotoGP dengan total ngoleksi 89 poin lalu di posisi keempat ditempati oleh Enia Bastianini dari Ducati Lenovo team mengoleksi 89 poin posisi kelima ditempati oleh Maverick Pinales dari Aprilia Racing dengan total mengoleksi 81 poin posisi keenam ditempati oleh Pedro Acosta dari Red Bull Gas Gas Tech 3 mengoleksi 73 poin posisi ketujuh ditempati oleh Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing dengan mengoleksi 67 poin di posisi kedelapan ditempati oleh Alex Espargaro dari Aprilia Racing dengan mengoleksi 51 poin posisi kesembilan ditempati oleh FD Giano Tonio mengoleksi 47 poin posisi kesepuluh ditempati oleh Marco Bajecci dari Pertamina Enduro PR46 Racing tim mengoleksi 36 poin posisi kesebelas ditempati oleh Alex Marquez dengan mengoleksi 33 poin dari Grecini Racing MotoGP posisi ke-12 ditempati oleh Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP tim mengoleksi 25 poin posisi ke-13 ditempati oleh Jack Miller dari Red Bull KTM Factory Racing dengan mengoleksi 24 poin posisi ke-14 ditempati oleh Miguel Oliveira dari Portugal dari track house racing dengan mengoleksi 23 poin posisi ke-15 ditempati oleh Raul Fernandes dari track house racing mengoleksi 18 poin posisi keenam ditempati oleh Franco Morbidelli dari prima premat racing dengan mengoleksi 15 poin lalu di posisi ke-17 ditempati oleh Alex Fernandes dari track bull gas gas tech 3 mengoleksi 13 poin di posisi ke-18 ditempati oleh Johan Mir dari Repsol Honda tim mengoleksi 12 poin posisi ke-19 ditempati oleh Johan Jarko dari Castrol Honda LCR mengoleksi 9 poin di posisi ke-20 ditempati oleh Alex XRin dari Monster Energy Yamaha MotoGP tim mengoleksi 7 poin di posisi ke-21 ditempati oleh Dani Pedrosa yang mengoleksi 7 poin dari Red Bull KTM Factory Racing lalu di posisi ke-22 ditempati oleh T Nakagami dari idemitsu Honda LCR mengoleksi 6 poin di posisi ke-23 ditempati oleh Luca Marini dari Habstrap solo Honda tim mengoleksi 0 poin posisi ke-24 ada Stephen Bradle dari HCR test tim dengan mengoleksi 0 tim di posisi ke-25 ditempati oleh El Sapadori dari Aprilia Racing dengan mengoleksi 0 poin itulah update kelas men sementara MotoGP setelah diadakannya MotoGP Perancis beberapa waktu yang lalu jangan lupa like comment dan subscribe channel matadata diaktifkan juga tombol notifikasinya kawan-kawan oke kawan-kawan terima kasih atas kunjungannya